Hai, selamat sore sobat aksi nyata, selamat datang di podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia, balik lagi barengan sama aku Lara Stahira yang bakal nemenin kamu beberapa saat ke depan. Kamu bisa nontonin podcast ini di beberapa platform, diantaranya bisa nontonin di live Twitter, Instagram, Youtube, website, semuanya sama ya, akunnya di adpartaiperindo, terus kamu juga bisa nontonin di rcti+, bisa nontonin di inews.id, sindonews, okezone.com juga bisa ya, bebas kamu mau nonton di mana. Dan untuk sore hari ini, kita punya tema yang menarik pastinya, temanya adalah pembajakan, tantangan industri film di Indonesia. Wow, jadi sebenarnya pembahasannya gak akan begitu berat ya, tapi gak tau nih kalau kita ngobrol sama yang umpunyanya, ya kan. Nah untuk itu, untuk membahas hal tersebut, kita sudah kehadiran bintang tamu, beliau ini adalah sutradara dan juga produser sekaligus, caleg DPR RI DAPIL Jawa Barat 2. Dari Partai Perindo, ada Mas Giri Pratama, selamat sore Mas Giri, apa kabar? Selamat sore. Jadi seorang sutradara, produser, nyalek juga sekarang, tapi mungkin biar Gen Z dan juga Millenials, karena rata-rata penonton kita Gen Z dan juga Millenials. Mungkin Mas Giri boleh memperkenalkan diri dulu ya, biodatanya seperti apa, makes, nikes mungkin. Namanya Giri Pratama, umur ya di bawah 40 lah pokoknya, umur di bawah 40, pekerjaan. Jadi saya punya PH, namanya Lingkar Film, kebetulan udah 11 film, tapi khusus film memang, khusus film. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya, berarti udah berapa lama berkecimpu di dunia sutradara? Dari 2014. 2014? Awalnya Mas Giri dulu, casting-casting, acting gitu, enggak? Enggak. Oh jadi dari awal terjun tuh udah langsung di belakang layar gitu? Iya, jadi dari awal langsung buat PH, jadi produser dulu, dua film. Film pertama, Ular Tangga, Revan Reina, Mangga Muda, semuanya di RCTI sih. Oh. Habis itu, dari situ baru belajar ngederek, kuliah Kanada, terus cuma ngambil 6 bulan, terus balik ke sini, jadi director. Jadi director. Terus, kenapa ke politik? Tiba-tiba ke politik, ini per kapan gabung di politik? Dan akhirnya, pada saat itu kenapa alasannya pilih partai perindo tuh kenapa? Pilih partai perindo ya? Awalnya dulu deh, ke politik kan, biasanya kalau di dunia entertain, yaudah gitu kan. Maksudnya, kan cuannya lumayan gitu. Terus, ya pergaulan pasti oke banget lah. Tapi akhirnya ke politik tuh kenapa? Akhirnya ke politik tuh sebenarnya kayak, ekonomi kreatif itu kan, buat anak-anak muda ini kan, sebenarnya, butuh jalur-jalurnya banyak banget. Kadang banyak banget, kayak kita tuh suara-suara gak didengar. Sama pemerintah. Itu berasa tuh. Berasa lah, jadi kayak, ngerasa kayak, wah gue harus masuk politik nih. Biar ada yang menyuarakan ekonomi kreatif lebih lantang. Karena gue sendiri kan sebagai pelakunya. Ada orang yang mungkin dia berkuar-kuar tentang ekonomi kreatif, tapi bukan pelaku. Jadi dia mungkin, minim solusi. Karena cuma sebatas, wah gitu lah. Kuar-kuar aja gitu. Tapi kalau kita sebagai pelaku ekonomi kreatif sendiri, terus masuk di politik, terus bagiannya juga kita ambil mungkin komisi yang pas dengan ekonomi kreatif, saya rasa itu bakal lebih pas untuk kemajuan ekonomi kreatif. Pertama, kita tahu solusinya. Kedua, kita pekerja di dalamnya. Ketiga, banyak orang di sana yang kita dengar dari kanan-kiri, pengennya seperti apa yang gak pernah nyampe di pemerintah. Sedangkan ekonomi kreatif ini kan termasuk, banyak banget ya siniasinya di setiap daerah ya. Satu Indonesia kalau kita lihat. Bahkan saya sendiri kalau syuting di luar-luar kota itu, kadang gak perlu lagi pakai artis atau kru yang kita buat dari Jakarta. Karena di sana tuh, Lokalnya juga udah bagus. Lokalnya sudah ada. Lokalnya udah ada di OP sendiri, tapi kan kita gak ngerti nih. Jadi saya pengen masuk politik, karena kalau saya bisa jadi wadah buat mereka semuanya di daerah-daerah ini berkembang, wow. Jadi awalnya gara-gara itu, iya sih, apalagi sekarang kan ekonomi kreatif lagi digembur-gemburin banget ya. Dan ternyata kalau kita masuk lagi ke pelosok-pelosok Indonesia, ya betul yang dibilang sama Mas Giri tadi, banyak sebetulnya potensi-potensi yang harus kita angkat gitu kan, ke ibu kota khususnya. Nah terus akhirnya kenapa Partai Perindo? Jadi kebetulan, saya lihat Pak Haritano, kebetulan juga banyak mensupport ekonomi kreatif gitu kan. Kebetulan juga film-film saya. Ada di situ. Jadi kelihatan jelas, maksudnya aksi nyatanya kelihatan gitu ya. Jadi kayak diantara semua partai-partai, partai mana nih? Ya udah jelas lah. Yang paling pencolok gitu ya. Udah paling jelas lah gitu kan. Kalau saya sebutin merek dagang yang lain kan bahaya. Iya. Kalau ini merek dagangnya jelas, oh iya gitu. Kebetulan memang semua dari film pertama, sampai film terakhir, sampai sembilan film itu, di RCTI semua gitu. Oh gitu. Jadi kayak, oke, ini nih tepat nih gitu. Oh iya sih. Jadi tepat sasaran. Iya, tepat sasaran. Nah berarti nanti ketika, kalau misalnya terpilih menjadi anggota DPR, itu aja yang pengen diperjuangkan sama Mas Giri. Atau ada hal-hal lain yang pengen diperjuangkan setelah terpilih nanti? Kalau untuk sementara ya, kalau untuk sementara, karena memang bidang saya di situ, jadi yang pengen saya perjuangkan sementara, kesenian sama ekonomi kreatif. Kebetulan di daerah-daerah itu juga banyak. Anak-anak muda itu kan juga, ekonomi kreatif itu kan gak berupa film doang gitu loh. Banyak banget seni. Luas banget. Banyak banget. Termasuk mereka pengrajin apapun, yang kadang-kadang kita pakai untuk syuting. Art gitu kan. Seni. Jadi film itu sebenarnya, masuk di semua kategori ekonomi kreatif atau seni gitu loh. Jadi kayak musik. Kita kalau scoring musik kan, juga pakai orang-orang kreatif tuh. Nah di luar, di desa-desa juga banyak orang yang jago main musik. Yang bisa kita pakai musiknya untuk dipakai di musik film ini, adegan ini, adegan ini. Terus kayak, kita misalnya hire art gitu loh. Art untuk rumah. Sedangkan di daerah-daerah juga banyak banget kan. Mereka kayak, bisa mengapresiasikan barang-barang kecil, tapi jadi sebuah art yang bisa kita pakai untuk film. Jadi, saya rasa konteks film di sini tuh luas banget ya. Dia mencakup semuanya. Karena di film ada musik, ada art, ada acting. Ah banyak banget lah yang mungkin gak bisa saya sebut. Ya gak bisa saya sebut satu-satu gitu loh. Seluas itu memang ya. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini, juga industri film tuh termasuk yang pesat sekali ya. Kalau kita lihat tuh, perubahannya gitu ya, dari mungkin segala macam yang ada di belakang pershootingannya, aktor-aktornya, kemudian tadi yang disebutkan oleh Mas Giri juga. Tapi menurut Mas Giri sendiri nih, sebagai pelaku di industri film ini gitu ya, faktor utama dalam perkembangan industri film, itu terpaut dari apa aja? Bangi. Perkembangannya itu bisa terlihat dari mana saja. Kan pesat banget nih, kalau kita lihat perfilman dari dulu kan, di jaman yang dibanding yang sekarang. Apa karena jalan ceritanya kah, atau seperti apa? Kalau saya masih rancu pertanyaan nih, maksudnya kita bisa melihat perkembangan, perfilman dari, dari mana berkembangnya. Dari manapun. Kalau saya lihat pertama ya, kita bisa lihat dari jumlah penonton pastinya. Jumlah penonton Indonesia sekarang udah gila-gilaan nih. Iya, sekarang banyak yang FOMO ya. Kayak nggak suka aja nonton gitu. Jadi sebelum COVID dulu, mungkin penonton Indonesia berapa gitu loh. Sekarang, oh ya kita bisa lihat dari KKN lah. Saya sebutin merek lama. Ya, itu kan paling terlariskan pecah, atau semenjak rekor 9 juta. Setelah COVID kan itu ya? Iya, setelah COVID gitu loh. Terus habis itu, banyak lagi film-film lain yang biasa, yang biasanya cuma 300 ribu, sekarang udah 2 juta. Jadi, kayak banyak banget gitu loh. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak orang yang berminat masuk entertain. Iya sih. Anak-anak muda, bahkan yang kayak, akhirnya jadi, ma aku homeschooling deh gitu loh. Karena kan datang pada casting, kan kita lihat kan, wah ini muka-muka baru masih fresh. Belum tersentuh lah gitu loh kan. Jadi kayak, ini gak sekolah, setelah itu enggak, homeschooling gitu loh. Oh, itu banyak ya? Iya, banyak banget gitu. Jadi, dengan informasi yang didapat, yang dikasih media tentang ekonomi kreatif, atau film, dan lain-lain, seni, akhirnya orang-orang di luar sana, banyak banget, ya, hoki-hokian lah, siapa tau terkenal, siapa tau enggak. Iya sih. Karena banyak kalau kita nonton-nonton podcast gitu ya, awal mula kamu jadi artist, gimana aku dulu nemenin aja. Nah, mungkin konsep-konsep seperti itu, yang mau diambil ya, jadi jangan terlalu serius, kalau mau casting gitu. Tapi tadi menarik ya, sampai anak-anak sekolahan, yang ikutan casting, terus ternyata, mereka ngambil homeschooling, dan, sekarang kan banyak banget juga, anak-anak muda, yang menjadi content creator. Nah, ini membantu juga gak sih, atau berdampak juga gak sih, pada perkembangan industri film tersebut? Dampaknya pertama untuk, di bagian promosi ya. Oh, iya, jadi lebih gampang dong, kalau mau casting orang ya. Iya, jadi mereka punya, job desk sendiri, mereka sekalian memperkenalkan produk-produk, eh produk-produk yang mereka, misalnya dapat sponsor, atau apa, sekalian juga kita sendiri, hire biasa podcast-podcast, yang kita lihat, followernya misalnya banyak, terus kita lihat market followernya dia tuh, Gen Z, atau apa Gen Z ya, atau apa Gen Z dan lain-lain gitu. Oh iya, berarti kita juga sebagai produser tuh, biasanya kita lihat, kita kan diajuin berapa orang tuh, besok Pak, ini kita mau promosi, kita dipilih nih, mau masuk ke podcast mana, artisnya mau dipanggil kemana. Oh, dianalisa juga. kita mau bayar kemana, kan kita yang bayar ke mereka, otomatis kan, dengan begitu mereka juga dapat income, dari film ini kan, kami dapatnya dapat informasi, kayak gitu loh, karena kalau kita, gak hire mereka, biasanya ada, podcast-podcast juga yang menjatuhkan film, review-review film yang, banyak banget yang kayak, wah ini review-review jelek banget, wah parah nih film apa nih, wah mau gak mau kita harus ngerangkul tuh mereka semua tuh, kayak kita rangkul, kita hire, yaudahlah, karena kadang-kadang pedes omongannya kan. Betul, ya kan dengan judul, honest review, mereka nonton, wah apa sih, Indonesia gini-gini aja, udah tuh kacau tuh film, jadi mau gak mau kita rangkul, yaudah kami hire, oh gitu, ya itu lah sedikit-sedikit strategi, dari menguntungkan juga, ada untungnya juga ya buat, ada untungnya juga, kita ada cost budget dulu, budget promotion itu kan, cuma TV, terus social media, sekarang KOL ya, udah paham, sekarang KOL, itu jadi menjanjikan juga sih, pekerjaan untuk anak-anak genzi, juga millennial, jaman sekarang gitu ya, tapi tadi menarik deh, ngomongin casting ya, casting di jaman sekarang, sama jaman dulu, ada bedanya gak sih, Mas Kiri? Beda sih, kalau jaman dulu, kalau sekarang kan maksudnya, ada social media, yang bisa mereka casting online lah, atau seperti apa gitu, kalau jaman sekarang, biasanya, yang udah punya nama banget, itu biasanya mereka jarang casting, oh jadi, nunggu dipanggil sesuai karakter, mungkin ya? mereka lebih ke screen test, jadi kalau yang, dulu kan mau siapapun, kalau ada peran, dateng lah, oh gitu, maksudnya jaman dulu tuh, meskipun udah punya nama, tetap casting? Iya, 2014, saya pertama kali casting luar tangga itu, semuanya dateng, kita panggil dateng gitu, mereka ngantri dateng gitu loh, sekarang, kita panggil ya, mereka, udah yang, karena udah terlalu banyak manusia gitu kan, yang penuh, antri, jadi gue di tempat casting, udah gak mau, pasti lebih baik mereka, karakter saya masuk gak gitu loh, terus kedua, kalau oke, tes budget, apa, nego budget dulu gitu loh, sama manajernya, dulu kan mereka, karena dulu, gak terlalu banyak ya, jadi kayak, yaudah, mau artis juga dateng, sekarang karena, saingan, terlalu banyak gitu loh, jadi mereka punya, opportunity-nya banyak juga, ah gak masuk disini, disini, jadi santai aja. dan karena mereka udah punya porto juga gak sih, jadi, yaudah tinggal, kalau pengen karakter yang seperti apa, tinggal lihat di film yang apa, gitu ya, enak ya, kalau udah jadi artis ya, apalagi yang punya track record, penonton, di atas 1 juta, wah sudah lah, lebih ini lagi ya, lebih dapet keuntungan lagi ya, susah hubunginya, oh gitu, kayaknya pengalaman nih, susah, pengalaman, akhirnya, kami mesti nunggu jadwalnya dia, oh iya, syutingnya nunggu jadwal dia justru, ini saya sampai sekarang ini masih ada, nunggu siapa, nunggu siapa, oh ada sebetulnya ini, ini sekarang saya masih ada satu film yang, kan ada tiga film, dua udah selesai, tinggal tayang, ini dua tinggal tayang, terus satu lagi belum syuting, karena nunggu aktor itu, sudah reading, sudah reading, tapi tinggal nunggu dua orang artis ini, kebetulan memang, papan atas ya, ya atas-atas lah gitu, jadi kayak, nyatuin mereka berdua ini loh, yang susah, yang satunya udah oke, satunya aduh aku gak bisa tanggal segini, satunya udah oke, aduh aku gak bisa tanggal segini, jadi nyatuin itu susah banget, nantilah aku kabarin, soalnya podcast Perino ini sibuk banget ya, jadi nanti aku kabarin lagi, bukan ya, bukan aku ya ternyata, tapi kalau dukungan pemerintah sendiri, terhadap, kan memang digembur-gembur banget tuh, dari berapa lama lalu gitu ya, kalau ini tuh ekonomi kreatif, harus kita, apa, gembur-gemburin segala macam, tapi berasa gak dukungan pemerintah, terhadap ekonomi kreatif itu sendiri? Semenjak, apa, pariwisata yang baru ini, menteri yang sekarang, gitu kan, itu, lumayan oke ya, oke banget, apalagi woman-nya juga dari sini ya, jadi makin relate ya, kami kemarin sempat disupport sama PEN, ada namanya PEN, ada sama PEN, jadi setiap PH itu dapat, 1,5 miliar, oke, untuk modal? untuk promosi, untuk promosi, oh dikasih modal buat promosi, iya dikasih modal buat promosi, jadi kemarin dia keluarin, berapa, ratus miliar gitu, dari, backraft, untuk ngasih ke, para, production house, atau ekonomi kreatif, gak cuman film, apa aja, mau, apa, film pendek, apapun, itu kemarin disupport sama mereka, gitu, semoga konsisten deh, semoga konsisten ya, mau siapapun menterinya, yang penting konsisten, bisa membantu teman-teman ekonomi kreatif, gitu, nah kita kalau berbicara tentang topik kita nih, pembajakan film, yang lagi, wah, udah deh gila-gila aneh, kalau pembajakan film, tanggapan, tanggapan mas Giri, sebagai seorang sutradara sendiri gimana, sakit hati gak, pengen marah gak, atau gimana, kalau dibilang sakit hati sih, sakit hati ya, saya malahan, pernah, filmnya, belum tayang, tapi udah ada, kok bisa sih kayak gitu, nah itu sering banget aku denger cerita kayak gitu, itu, kita tinggal search aja di, apa, apa sih, website, bukan website, apa sih namanya, aduh, yang kayak whatsapp juga tuh, aplikasi, aplikasi kayak whatsapp juga, apa sih namanya, telegram, nah telegram, itu telegram parah banget, telegram bukannya chat ya, aplikasi chat kan, tinggal di chat aja, film ini keluar, demi apa, aku download dulu deh, jangan dong pembajakan, oh gitu, iya juga gak ngerti itu, makanya kemarin kita udah sempat tuh, kemarin, kami sempat meeting lah, kan kita ada komunitas perfilman kan, kita tanya, ini salahnya dimana, sebenernya kan, materi itu, yang pertama itu kan di editing, habis dari editing ke musik, habis dari musik, ke scoring, habis dari scoring, langsung ke DCP gitu kan, jadi, yang bisa menyebarkan tuh, cuman tiga oknum ini doang gitu loh, karena kami kan gak mungkin nyebarin film sendiri kan, jadi tiga oknum ini doang gitu, nah ini, gak tau, cuman kan tiga oknum ini mau dari mana gitu loh, gak akan mau ngaku juga sih, iya, tapi ini kan orang-orang yang sudah biasa di perfilman, pasti ada oknum lah, mungkin yang nakal gitu loh, gitu loh, oh gitu ya, aku tuh sering baca sih di twitter, kayak apa, telegram, oh ternyata maksudnya telegram aplikasi itu, iya maksudnya telegram aplikasi itu, tinggal klik dong judulnya, filmnya langsung keluar teng, padahal sekarang OTT tuh udah terjangkau banget loh, per bulannya, buat masyarakat-masyarakat, terus kalau mau ke bioskop, udah tinggal nyari, sekarang promo dimana-mana ya kan, jangan mau bajakan deh, udah capek banget. Iya, tapi OTT juga termasuk salah satu, yang membuat kita agak sedikit berkurang sih sebenarnya. Oh gitu, bukannya biasanya kalau ada film, terus langsung ke OTT tuh penguntungkan ya? Ada, untung ada enggaknya. Oh gitu, untungnya apa? Untungnya, dulu kan kita dapat penghasilan dari abis bioskop ke TV, kalau enggak ke TV, biasanya kita jual keluar, ke Garuda, kemana, ke Malaysia, kemana, sekarang kita bisa jual ke OTT kan, nah, sempat diprotes juga, karena itu membuat penonton, akhirnya kan, yaudahlah nanti nungguin di OTT aja. Terlalu cepat jaraknya, dari bioskop ke OTT itu terlalu cepat banget, jadi orang kayak lebih baik, yaudahlah ya nanti juga ada di OTT, akhirnya mereka enggak nonton bioskop, sedangkan kita kan, lebih dapat penghasilannya dari penonton bioskop kan. Jadi sebenarnya konsepnya tuh beli putus ya, kalau ke OTT? OTT tuh kontrak dia. Oh kontrak. Kontrak 5 tahun gitu, kontrak 5 tahun, setelah 6 bulan turun dari bioskop, 6 bulan. Tapi sekarang-sekarang ini, kalau saya lihat, biasanya baru 3 bulan, udah tayang gitu loh, kan kita sempat worry kan, karena OTT kan kecil, gitu loh, maksudnya, jadi dia kecil lah gitu loh, sedangkan bioskop kan, kita udah tau lah gitu, lebih menguntungkan, jadi kalau orang, ah udahlah nunggu OTT aja, jadinya kita kayak, mengurangi penghasilan bioskop, gara-gara OTT, dan itu sendiri, dari bioskop sendiri juga worry gitu loh, makanya setiap film sekarang, dibuatin perjanjian, kalau 6 bulan, baru boleh tayang di OTT, tapi gak tau, tiba-tiba ada aja. Ada aja? Ada aja. Tapi film Mas Giri, ada yang ditransfer ke OTT selain? Ada, ada. Oh ada juga? Di Disney ada 2 film, di Netflix ada 2 film, di Vue ada 1 film. Oh Vue, iya, 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 iya. Telegram juga ada ya? Telegram semuanya. Oh telegram semuanya? Janganlah, jangan ya. Tapi sejauh ini, sudah ada usaha dari pemerintah, untuk memberantas itu. Soalnya kan ini dari dulu. Susah deh itu ya. Iya kan? Ya udah pernah dibahas juga, anak asa, waktu dulu, jamannya, Mandikbud masih, Pak Ah, kami sudah pernah bahas itu. Tapi gak digubris juga. Emang gak digubris dari pemerintahnya? Iya. Bukan gak digubris, mungkin digubris, tapi ya gak bisa gitu. Jangan kan sekelas film Indonesia ya, film Avenger aja udah ada tuh. Came banget kalau Avengers ya. Oh ternyata memang susah kali. Iya susah kalau pemerintah. Tapi harusnya bisa sih. Ya kalau diniatin. Kalau diniatin harusnya bisa, tapi ke depannya semoga bisa ditanggapi lebih lanjut lah. Harus ada divisi sendiri kalau menurut saya. Betul. Jadi pemerintah harus keluarin satu divisi lagi gitu kan. Nambah kementerian. Nambah kementerian. Kementerian perfilman. Boleh atau menteri giri gitu, menteri mas giri gitu. Menteri perfilman Indonesia gitu kan. Wah keren tuh. Iya, iya, iya. Tapi menurut mas giri sendiri tantangannya apa? Harusnya kalau sebagai seseorang yang ada di industri film, tahu gak sih caranya harus seperti apa pemerintah ini memberantas pembajakan seperti itu? Oh di blok dong itu. Sebenarnya di blok. Sekarang kan kalau kita lihat dulu bisa buka situs yang aneh-aneh. Sekarang udah di blok. Harus buka pakai VPN gitu kan. Oh iya. Dia biasa buka ya. Dia biasa buka tuh. Sebenarnya tuh, makanya yang tadi saya bilang, karena kita tahu, jadi kita tahu solusinya gitu loh. Jadi sebenarnya bisa di blok kayak telegram. Di blok juga bisa. Oh iya bener ya. Iya gitu loh. Terus kayak film yang dibajak itu kan mereka pakai link, pakai apa. Nah tapi kembali lagi ke masyarakatnya. Masyarakat Indonesia. Iya. Kalaupun saya jual, tidak ada yang beli kan susah. Tapi kan karena masih banyak peminatnya yang suka dengan nonton bajakan, ya susah. Susah. Padahal beda-beda tipis lah. Padahal kan mereka beli bajakan, kaset gitu kan 7 ribu. Keluar uang juga. Ke bioskop 15 ribu. 35 ribu lah. Beda 20 ribu. Bangun dong. Jangan mau dibilang SDM rendah Indonesia ya. Gara-gara nonton bajakan terus gitu. Tapi selain pembajakan film, tantangan yang sekarang, yang sekarang-sekarang ini masih dirasakan apa? Di perfilman ini. Ada tantangan, tapi tantangan itu bukan tantangan yang jelek ya. Tantangan yang menurut saya kayak lebih bagus. Pertama, itu dari segi kualitas. Kualitas film sekarang udah sangat-sangat luar biasa ya. Dulu mungkin standar kamera apa? Sekarang kameranya udah dinaikin tingkat standarisasinya. Dulu mungkin kalau kita lihat lah horror-horror Indonesia kayak gimana gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi semenjak adanya apa? Efek-efek gitu ya. Iya, efek-efek dan film-film horror yang berkulatan setinggi akhirnya 21 juga sekarang mempunyai standar sendiri. Oke, horror harus seperti ini. Oh, jadi bioskop tuh udah ada standarnya sekarang? Iya, harus standar. Jadi kalau dibawahas standar nggak akan tayang. Jadi itu tantangan apa, tantangan tapi yang kita jadinya senang. Jadi kalau kita nonton kan film-film setelah COVID dengan film-film sebelum COVID itu kualitasnya jauh sangat berbeda. Oh gitu. Jauh dari segi kamera dari segi pengambilan gambar wah udah mulai berkembang lah. Tapi ini jujur ini honest review juga ya karena aku tuh jarang malah bisa dibilang nggak pernah nonton film horror karena yang seperti tadi Mas Giri bilang duh kualitasnya kalau dibandingin sama film-film yang misalnya yang lain ya romantis atau apa sih jauh jadi nggak pernah nonton. Sekarang udah oke. Nah akhirnya waktu itu sempat ngeliat trailer film salah satu film horror apa kok ini bagus ya terus aku kayak langsung se-uzon aja ini produksi luar negeri ini kayaknya. Bagus loh sekarang aku lagi ntar lihat punya kita ya. Oh gitu? Oh horror juga Mas Giri film nih? Ada horror satu drama satu. Yang horror apa judulnya? Nah dari judul juga Indonesia suka aneh-aneh nih. Kebetulan itu kita ambil dari IP lama Kutukan Calon Arang Kutukan Calon Arang Ya yang Bali Susana jaman dulu Ih serem banget Nanti kita lihat trailernya belum keluar masih mungkin Berarti kapan ini tayang film horrornya? Abis pemiru Pelan-pelan ngomongnya Abis pemiru Berarti abis sebuah ya? Ya abis sebuah Maret April Iya 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 Nah ini juga sekarang-sekarang ini banyak anak-anak muda yang tertarik untuk masuk kuliah jurusan perfilman ya kan ya art pokoknya apapun yang berhubungan dengan art gitu Mas Giri ngeliat masa depan industri perfilman ini seperti apa dengan anak-anak muda yang sekarang banyak tertarikan di perfilman ini? Kalau saya lihat sih eh maksudnya kalau saya boleh kasih saran sama yang lebih senior kebalik nih ya senior dulu senior dulu oke iya iya ini masukkan anak muda nih masukkan anak muda hati-hati jangan kasih tarif mahal-mahal yang muda banyak lebih bagus itu dia oh berasa ya jadi sekarang tuh banyak anak muda yang kualitasnya bagus tapi mereka harganya belum fantastis oh belum fantastis mereka punya skill mereka punya kredibilitas tinggi terus tenaga juga otomatis dibilang oke gitu kan karena masih muda kan mau kita suruh masuk ke air pegang kamera masuk gitu loh jadi kayak wow gila cuman memang mereka belum dikasih kesempatan untuk terkenal aja jadi yang senior-senior ini aduh hati-hati jadi itu masukkan buat seniornya jangan tarif mahal-mahal karena anak muda jaman jangan memandang sebelah mata anak muda jaman sekarang gitu ya nah kalau sekarang tips buat yang genzinya genzinya kalau buat yang genzi kreativitas itu gak ada batasnya terus gak ada larangan dan gak ada yang gak boleh gitu loh jadi kebanyakan kan sekarang nih wah anak muda pengen berkarya tapi wah gak boleh gini gak boleh gitu gak boleh gini karena kan dulu saya juga waktu ngederek kebanyakan aturan akhirnya saya belajar sendiri pas saya kuliah di luar ternyata di luar itu kenapa kreativitas berkembang karena mereka membebaskan orang-orang untuk berkreativitas jadi mau ngapain terselah selama itu enak dilihat gampang dicerna gitu loh jadi kebanyakan anak-anak muda sekarang nih udah mulai berani nih berani spekulasi ah rugi-rugi lah bodo amat mau dicerna yang penting ini hasil gua banyak sih kalau kita lihat sekarang yang direktur muda yang sekali tayang kaget orang-orang kan penontonnya 2 juta kayak kita sebutin lah salah satunya Umay ya Umay iya gitu kan tiba-tiba meledak kaget orang-orang anak bocah gitu kan jadi kayak wah sekarang udah banyak banget anak-anak muda yang punya kreativitas tinggal masalahnya PH-PH kayak saya PH-PH yang lain ini kasih kesempatan ke mereka itu aja sih kasih mereka kesempatan ya udah percayain gitu kan tapi bagus ya ada satu contohnya nih mas Giri ya yang udah bisa open-minded tentang hal tersebut semoga banyak PH-PH lain juga yang berpikiran sama seperti mas Giri ya dan tentunya ini juga berkaitan dengan Partai Perindo Sobat Aksi Nyata campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia relate dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo produktif, solutif, modern bersiberintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera ini Partai Perindo ngajakin kamu Sobat Aksi Nyata untuk bergabung bersama Partai Perindo caranya gampang kamu tinggal masuk aja ke website-nya di www.partaiperindo.com atau kalau mau lebih ringkas lebih simple dan kamu juga bisa mendapatkan informasi up to date download aja aplikasi Partai Perindo di App Store atau Play Store atau kalau mau lebih ringkas lagi kamu nih sken aja barcode yang ada disini ya sudah, 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 sudah kalau sudah harus mengucapin terima kasih untuk Mas Giri sudah mampir di podcast Aksi Nyata semoga memberikan banyak insight untuk Gen Z dan juga Milenius dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan Aksi Nyata semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia Sejahtera salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia Larasaira pamit dulu kita ketemu di episode selanjutnya dadah Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandanganmu ke depan raihlah mimpimu bagi musa bangsa satukan untuk masa depan pantai menyerah itulah pedomanmu Tengkaskan kemiskinan cita-citamu rintangan tak menghentarkan dirimu Indonesia maju sejahtera tujuanku Nyalakan nabi semangat perjuangan Nengukan gemak Nyatakan persatuan Oleh Perindo Oleh Perindo Jayalah Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!